Kerajaan Singasari Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapal adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur. Antara tahun-tahun 1222 sampai tahun 1292 yang didirikan oleh Sri Ranggah Rajasa atau biasa disebut Ken Arok. Sejarah kerajaan ini terkait erat dengan sosok Ken Angrok tahun 1222 sampai tahun 1227 yang merupakan pendiri wangsa Rajasa. Sekaligus Kerajaan Tumapal, lokasi pusat kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Runtuhnya Kerajaan Singasari Berawal dari konflik antara Raja Kertanegara dengan Jaya Katwang dan Arya Wiraraja. Jaya Katwang yang merupakan keturunan Raja Kediri melakukan perlawanan terhadap Kerajaan Singasari karena ingin mendirikan Kerajaan Kediri kembali. Mutasi pejabat berakibat runtuhnya Kerajaan Singasari. Singasari runtuh dan bubar pada tahun 1292 Masehi. Oleh serangan Jaya Katwang, seorang Adipati Gelang-Gelang, keturunan dari Raja Kediri. Suksesnya serangan Jaya Katwang, atas informasi yang diberikan oleh Arya Wiraraja, seorang pejabat Singasari yang berpangkat demung. Sebuah jabatan bergengsi sebagai kepercayaan dan penasehat Raja. Namun demikian, karena tidak ada kecocok lagi dengan Raja, Arya Wiraraja dimutasi sebagai Adipati Sumeneb di Pulau Madura. Tak terima atas mutasi tersebut. Arya Wiraraja menyimpan dendam kepada Raja Kertanegara. Konflik politik agak memanas karena Arya Wiraraja merasa dibuang dari jabatan bergengsi, kemudian ditempatkan di daerah yang jauh dari ibu kota. Sehingga dia mempunyai rencana jahat untuk menghancurkan Sang Raja Singasari. Arya Wiraraja kemudian mempunyai rencana membocorkan kekuatan Raja Singasari kepada Jaya Katwang yang memiliki dendam dan semangat untuk merdeka dan mendirikan Kerajaan Kediri kembali setelah Kerajaan Kediri dihancurkan oleh Ken Arok. Arya Wiraraja kemudian membocorkan kelemahan pertahanan Singasari yang ketika itu hampir separuh bala tentaranya dikirim keluar untuk ekspedisi Pamalayu. Tanpa berpikir lama lagi, Jaya Katwang mengerahkan ribuan pasukannya mengepung Singasari dari segala penjuru dan meluluh lantahkan Kerajaan Singasari serta Raja Kertanegara tewas dalam serangan tersebut. Tepat pada tahun 1292, bala tentara Jaya Katwang memegang Panji Merah Putih berhasil menaklukkan Singasari dan merebut Istana Singasari. Singasari runtuh hanya karena sakit hati dari pejabatnya yang dimutasi sehingga membocorkan kelemahan pertahanan Singasari. Padahal, Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang besar dengan kekuatan dahsyat dan berambisi menguasai Nusantara, di mana sebelumnya telah melakukan ekspedisi Pamalayu, di mana tujuannya adalah melakukan serbuan atau invasi ke Kerajaan Melayu, Damasraya, Sumatera. Yang paling dahsyat adalah, Raja Singasari menantang Mongolia dengan memotong telinga utusan Raja Mongolia. Kerajaan sehebat dan sekuat itu, hancur lulu lantah dan bubar hanya karena penghiatan pejabatnya yang sakit hati atas mutasi dirinya. Sekelumit cerita sebagai inspirasi ref, para raton.